Jadi sekarang kita lagi packing-packing Bang, kalau misalnya kita masukkan ini di carrier itu ada aturan nggak sih? Mana barang-barang yang duluan? Iya, kalau barang duluan itu yang boleh ditindis Yang agak keras dulu ya di bawah materialnya ini? Kalau saya sih, kebiasaan saya untuk sleeping bag aku taruh di bawah Oh, sleeping bag di bawah ya? Paling bawah tadi Paling bawah, kemudian menyusul ada matrasnya ya kan? Matras Matras Tenda taruh di situ juga Ini yang sering jadi ini juga sih Bang Harus kita mengedukasi teman-teman yang mau camping gitu Karena packing barang ini nih sebenarnya Perkaranya gampang-gampang susah Karena takutnya kan, siapa tau nih Misalnya logistiknya tuh ditaruh paling bawah kan Repet juga di jalan Kalau tiba-tiba mau ini Jadi dipersiapkan dulu teman-teman semuanya Ini proses kita packing-packing hari ini Saban Saban Akhirnya lo dengar Kalau setelah aku bilang Saban Aku ketawa Emang Sabang sampai Merauke Dari Sabang sampai Merauke Nanti aku kalau ada kesempatan jalan ke itu Bang Eh nunggu Bang Ridwan lah balik dari Kalimantan Di 0 km Itu dia teman-teman Ini persiapan ini Luar biasa Seperti itu ya Ini dirumah Di It's okay Bang It's okay Karena kan nanti bersih juga ini Kalau sudah di packing Cuma kan memang harus di Hambur seperti itu Supaya Kita gak kelupaan Kita gak kelupaan Daripada kita tinggal copot-copot aja Masukkan di taskan Kita gak tau Apa semua yang sudah masuk di dalam gitu Begini aja kemarin ini masih lupa Iya Powerbank juga kemarin kan lupa ya Apalagi kita lokasinya ini Bukan mudah loh ya Maksudnya jauh Kalau jauh Dilewati kendaraan It's okay aja sih Tapi kalau medannya udah berat Mau pulang kan nanggung gitu kan Jadi makanya dihamburin gini gitu Untuk melihat apa-apa Seja yang Masih kurang gitu Wah rupanya itu terpisah Bang ya Terpisah ini bisa jadi Selempang Oh itu nilai plusnya dari tas ini Ini sebenarnya pesannya di China ya Oh China ini boleh di China ya Kayaknya gak ada merek Tapi ini bahannya solid banget Apa bahannya ini Pokok banget ya Jahitannya Rapi Bahannya juga tebal Ini Ini gak Bang waterproof Enggak Enggak ya Tapi Kalau hujan ringan sih masih Masih tahan ya Kala juga Ini keras sekali teman-teman Kalian Mungkin ini ya penasaran ini Ini keras loh ya Dan di dalamnya itu memang ini Ini murah aja Allah padahal Ini kalau gak salah ini kemarin 300an aja Kayaknya aku nanti beli itu aja sih Bang Untuk Ini Ini kalau untuk basket ini sangat cocok sekali Karena warnanya juga kan Ini kan ini bisa dicopot Ini bisa dicopot Semua bisa dicopot Dan Wow ternyata Aku baru tahu loh ya Ternyata ini bisa dicopot-copot Kiri Kiri kanan sama depan itu bisa dicopot-copot rupanya Sip Sip Ini kamu di logistik ya Siap Bang Aku kenyang kalau di logistik Senang ya Iya senang Iya Aku paling senang bawa logistik ya Iya asal kalian tahu teman-teman ya Masa kita bawa logistik ke laparan kan Gitu dia ya Oh iya Ini Inilah teman-teman Luar biasa sekali Ada sticknya Anggur Ini segar-segar semua Persiapan awal Menuju ke Gunung Kapire Ini aku perhatikan di Youtube Teman-teman ke Gunung Kapire Ada sih Buat video kayak Begini untuk persiapan Cuma ngomong kayak gini tuh jarang loh ya Paling dia buat video gini Terus mereka tuh pada ini Kasihin musik Kayak kalau dari aku sih kayak Apa ya Ada yang kurang gitu loh Ngomong ke Kasih keterangan ke Supaya kita kan jadi lebih tahu Lebih dekat dengan kreatornya gitu kan Ya kalau sekedar ngasih musik Ya semua orang bisa kan Cuma kita kan butuh deskripsi Kalian lagi ngapain Persiapan kayak gimana Apa-apa aja Logistik yang kalian bawa kan gitu ya Tapi ya Itu depends on you lah I think everybody has Ini ya Pandangan gitu Kalian sukanya di bagian mana Aku sih ya No problem But for me I want to talk more about What we want to bring Selain our logistics And everything The doors Ya Seperti itu Lagi-lagi ya Terpulang ke kalian semua Ini persiapan untuk logistik Insya Allah Aku bawa tas ini Sama ada tas tenteng-tenteng gitu kan Aku mau bawa ini Yang aku pakai sekarang Gimbal Terus aku bawa action camera Terus apalagi aku bawa ya HP ya Pastinya Because I always worry Something interesting In internet Jadi kalau aku ada kesempatan Ya aku bisa ini Merekam-erekam juga Di gunung ya kan Buat video behind the scene Gitu kan temen-temen Aku disini Jujur ya aku gak bermain dari kualitas Dari video aku ambil Tapi Dari momen gitu loh Momennya Aku mau merekam gitu Kapan lagi Mungkin kita bisa mendaki Kedua ketiga kalinya Di tempat yang sama Dengan Track yang sama Tapi momennya gak dapat Karena setiap cerita itu Punya momen masing-masing Dan kalau misalkan Kita berhasil meng-capture Mem-videokan dalam sebuah Ini ya Di serial Mintuk Youtube Itu akan Punya sendiri gitu lah Punya kesan tersendiri Dan kita akan Selalu mengenang gitu loh temen-temen Seperti itulah Makanya aku tuh Senang sekali Aku buat video setiap saat itu Sebagai bentuk dokumentasi Gitu temen-temen Hari-hari So that's why Kalau kalian berkunjung Di channel saya tuh Semuanya tuh Random Gak terfokus Ke satu Bidang aja gitu Ini lagi persiapan Memasukkan ke dalam Ini Di dalamnya aku campur Semuanya Logistik Oh iya bang Oke aja sih Aman aja Oh siap 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 I still remember it Oh nanti aku taro Situ kan bang Powerbank juga Satu Iya Tapi Abang packing dulu lah Saya kan cuma Ini aja Si powerbank Satu Action camera kan Aku tenteng aja Sama ini HP Our dog is barking I don't know Maybe something interesting Behind it Jangan lupa Om Jinnya Dibawain Nanti dia bisa Mengambulkan Permintaan Permintaan Kalau lagi Aus temen-temen Om Jin aku Mau minum Udah Minum aja Airnya Ini berat banget Disini Aku Jujur Gak bisa Bawa ini Bikas Situ Ini Tidak terlalu Kuat gitu loh Ngangkat berat Beban Tapi ya Udahlah Kita Maksimal Maksimalkan Aja Bang Kira-kira Yang carrier ini Sudah berapa kilogram Kalau dari abang sekarang Pernah Pernah 30 kilogram Buset Tapi pas abang Dari Sopeng Memang berat sekali Ya Aku aja tuh Aduh Baru packingnya Memang dari Wahau Seperti itu Semua disitu Bagaimana bagian Baris Ada Ada Semua Ada Semua Include Semua Wah ternyata Teman-teman Osprey ini Bagus sekali Tempat penyimpanannya Udah Didesain Sedemikian Rupa Jadi Di Samping Sini Juga Ada tempat Penyimpanan Teman saya Wah Yudi Tau Osprey ini Kemarin Juga Pernanya ke saya Waduh Omsul Itu Brand Ya Wahyudi Thank you Wahyudi Kamu Salah satu Orang yang Support saya Tidak menanyain Ke saya Emang Omsul sekarang Di Youtube Kenyanya berapa Thank you I always Remember you Brother Wahyudi Fahrul Kali ini Kita mau ke sana Untuk teman saya Yang dari Sana Dari kamara Dina Sama itu Saya pindah Imajinasi I'm sorry Untuk trip kali ini Kalian tidak boleh ikut Because Saya sama Bang Ridwan ini It's special Just for me So We want to Ini dari kemarin-kemarin Kita merencanakan Ya semoga Harinya terwujud Jadi Nanti videonya itu Akan ada banyak Teman-teman Karena Saya itu Everyday ya Saya mengupload video Sesimpel Sesingkat ini juga Durasi 10 11 Menitan Begitu ya Gunanya apa Kita ini Mengupdate Perjalanan kita Dari satu tempat Ke tempat lainnya Kalau jadi kenangan Di satu tua Iya Kalau kita ada umur Panjang Akan jadi kenangan Buat anak Cucu kita nanti Selama youtube itu Masih ada 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 Siap Siap Nah Untuk Bang Ridwan Ini juga ada Barang-barangnya Di sini Kemudian Di situ juga Barang-barang Disimpan juga Di sini Di rumah aman Tidak ada Anak kecil Jadi aman Aja Ingatkan saya Nanti Ejas hujan Oh iya Bang Renkot Rangkat 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 Rangkat